Intro Ide bisnis unik dan aneh yang menguntungkan dan belum ada di Indonesia Ide bisnis unik yang menguntungkan itu seperti apa sih? Banyak pendapat yang mengatakan bahwa bisnis yang unik itu adalah bisnis yang berbeda dengan jenis bisnis yang sudah ada saat ini Lalu, usaha menguntungkan apa sih yang unik dari bisnis ini? Kalau kata Om Bob Sadino, bisnis yang menguntungkan itu adalah bisnis yang dimulai dan dikerjakan bukan hanya direncanakan Namun, membangun bisnis bukan sekedar unik saja, tapi juga harus punya nilai jual Di luar negeri, sudah ada bisnis unik berjualan udara segar Manusia tidak akan bisa hidup bila tidak ada udara Itu pasti Semua harta, kekayaan, makanan, dan minuman berlimpah tidak akan ada artinya bila kita tidak bisa menghirup udara segar Saat ini, di beberapa negara suplai udara segar makin berkurang Penyebabnya adalah limbah asap kotor yang berasal dari pabrik-pabrik Seorang pria asal China bernama Chen terinspirasi untuk membuat bisnis udara segar yang dijual pada masyarakat setempat Udara segar tersebut diambil Chen dari daerah yang masih jauh dari asap kotor Lalu dia mengolahnya mengemasnya dalam bentuk kalengan untuk dipasarkan Pada awalnya, bisnis unik ini dianggap aneh dan konyol oleh sebagian orang di sana Namun, ternyata bisnis udara segar tersebut laris manis Oke guys, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya See you in the next video Sub indo by broth3rmax